Halo adik-adik, selamat hari minggu. Ketemu lagi sama Kak Sisi hari ini untuk kita membahas tentang firman Tuhan, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan untuk adik-adik kelas Dwi. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, adik-adik boleh siapkan dulu pembacaan Alkitabnya. Bacaan Alkitabnya akan diambil dari keluaran 21, ayat 1-6. Boleh ditandain dulu ya, dibuka dulu. Keluaran 21, ayat 1-6. Oke, kalau sudah Alkitabnya dibiarkan terbuka saja. Kita akan berdoa untuk memohon Allah untuk hadir di tempat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang ada di dalam surga, Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapak, karena Engkau boleh izinkan kami untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa bangun pada hari ini untuk merenungkan firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Bapak, kami sudah siap ya Tuhan. Alkitab sudah terbuka di depan kami. Kami sudah menyiapkan hati kami. Kami sudah menyiapkan diri kami. Pikiran kami, mata kami, dan tinggal kami sudah kami buka ya Tuhan. Untuk kami mau mendengar dan membahas dan mendalami firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang kiranya mau hadir di dalam kami ya Tuhan. Hadir di tempat ini, hadir kepada kami. Berbicara lah kepada kami melalui roh kudus yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Agar kami bisa melakukan firman ini nantinya ya Bapak, di dalam aktivitas kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah dibuka ya. Kita akan langsung baca saja. Keluaran 21, ayat 1 sampai 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap alah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Sekarang kakak akan bahas renungan kita hari ini menjadi tiga bagian ya adik-adik ya. Menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, kakak akan jelaskan dulu tentang makna dari pembacaan Alkitab hari ini. Yang kedua, poin kedua adalah ke aplikasinya harus seperti apa? Dari pembacaan, dari maknanya ini, apa yang harus aku lakuin nih kak setelah membaca firman Tuhan ini. Lalu yang ketiga, kakak akan bahas dan akan berikan tugas untuk adik-adik kelas 2. Oke, nah sekarang, kalau misalnya adik-adik nih sudah baca dari pembacaan Alkitab yang kita barusan lihat, itu menurut adik-adik kita membahas apa nih? Kalau kita lihat dari judulnya ya. Oke, kalau kita lihat dari judulnya itu tentang hak budak Israel, hak budak Ibrani maksudnya. Nah sekarang, kakak mau tanya sama kalian. Menurut kalian budak itu apa ya adik-adik? Oke, budak itu kalau adik-adik cari ya di Google, sekarang kan kita bisa cari banyak info ya di Google ya, budak itu definisinya adalah, setelah kakak kumpulkan, itu adalah intinya orang yang dibeli ya, dibeli oleh Tuhan, seorang Tuhan, dan kehidupannya sebagai budak itu adalah menjadi milik Tuhannya. Jadi dia mengabdi untuk Tuhannya, seperti itu. Jadi mungkin menurut adik-adik kata budak tuh kayak, kok kasar banget ya kak, budak gitu ya, kayak nggak manusiawi gitu ya. Nah tapi, kalau misalkan adik-adik ingat nih, kita flashback ya ke cerita Alkitab di jamannya Israel masih di Mesir. Ya, waktu Israel masih di Mesir, adik-adik ingat nggak apa yang mereka alami ketika mereka lagi ada di Mesir? Ya, betul. Mereka mengalami yang namanya perbudakan. Mereka mengalami perbudakan. Jadi dikerja paksa, diminta kerja paksa, gitu ya. Dipersulit hidup mereka, sampai akhirnya mereka sempat mengeluh ya, kepada Musa waktu itu. Kenapa ini? Karena Musa ada, jadi pekerjaan kami dipersulit. Seperti itulah intinya. Nah, mereka mengalami perbudakan yang lama ya adik-adik ya. Dan hidup sebagai seorang budak itu tidak mengenakan pastinya. Karena hidupnya itu kan menjadi milik seseorang gitu ya. Budak dalam hal ini di Mesir ya. Karena kan perbudakan di jaman Mesir itu semena-mena. Nah, tapi mungkin adik-adik bertanya nih, kok kalau misalnya perbudakan di Mesir itu semena-mena, kenapa mereka nih, ini kan Ibrani itu kan orang-orang Israel ya, kenapa mereka juga punya peraturan perbudakan? Ya mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya gitu ya. Loh, mereka kan dulu ngerasa ini hidup sebagai budak. Terus kayaknya kenapa mereka bisa ada aturan tentang budak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di keluaran ini, ini tuh sebenarnya membahas tentang, ya ini peraturan-peraturan antara Allah dengan manusia ya, pada masa itu adalah orang Israel. Nah, kalau kita lihat di sini, adik-adik mungkin bahasanya agak-agak sulit ya. Cuman, kalau dibaca lagi nih, ini nih ayat 2-6 tuh mengatur tentang hak-haknya budak. Ya, tahu ya, hak-hak itu kan apa yang bisa didapatkan oleh seseorang gitu. Hak, ya. Kalau kewajiban kan sesuatu yang kita berikan gitu ya. Nah, ini hak sesuatu yang harus diperoleh oleh budak Ibrani. Apa aja nih? Kita lihat satu-satu ya. Ayat 2. Nah, ayat 2 seperti ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ya, membeli ya, membeli berarti dibeli, ya, maka ia harus bekerja padamu 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya. Dan di tahun ke-7, itu dia boleh apa? Kalau dilihat di situ? Boleh keluar sebagai orang merdeka. Dia boleh keluar sebagai orang merdeka, dan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, di zaman dahulu di Israel itu, itu hal yang wajar, yang namanya perbudakan gitu. Toh, ada aturan yang di sini. Kenapa ada aturan ini? Aturan-aturan ini ada untuk membuat para budak itu tetap dilakukan secara manusiawi. Tidak seperti perbudakan yang ada di Mesir. Justru Tuhan tidak mau ada terjadinya perbudakan yang sama namanya seperti di Mesir. Makanya ada peraturan ini. Mungkin di sini kelihatannya kayak, serem banget kak, di ayat 6, telinganya ditusuk, terus mengabdi seumur hidup. Itu serem banget gitu. Mungkin, ya, kita akan mikirnya seperti itu. Tapi di zaman dahulu, itu sebuah keuntungan juga buat budaknya, karena hidupnya terjamin. Ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Dan Tuhan-Nya pun memang bertanggung jawab juga untuk si budaknya gitu. Jadi, memang itu hal yang normal di zaman dulu gitu ya, dikadik ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke peraturannya apa aja sih. Kita lihat ya di ayat 3, jika ia datang seorang diri saja, ya, jadi kalau budaknya waktu dibeli itu sendiri, dia hidupnya sendiri, nggak ada keluarga, maka keluar pun dia akan seorang diri. Gitu. Jika ia mempunyai istri, waktu dia dibeli oleh Tuhan-Nya, maka dia keluar pun akan keluar sama istrinya. Jadi, boleh dibawa istrinya. Gitu ya. Nah, tapi lain halnya, kalau misalnya di ayat 4, dia punya istri, tapi istrinya itu dikasih oleh Tuhannya. Dan akhirnya dia punya anak kan dari istri itu kan. Nah, kalau begitu, jadi kan berarti dia masuknya tuh sendiri, tapi waktu dia hidup sama Tuhannya, dia dikasih istri kan, dan akhirnya dia punya anak. Nah, itu pada saat dia bebas di tahun ke-7 itu, dia tidak bisa membawa istri sama anaknya, karena itu ibaratnya pemberian dari Tuhannya. Gitu. Bukan haknya dia, gitu ya. Jadi, dia keluar sendiri. Nggak bisa bawa istri sama anaknya. Nah, tapi, kalau misalnya, di ayat 5, adik-adik lihat, misalnya budaknya itu, kalau di ayat 5, dia sungguh-sungguh berkata, aku cinta sama Tuhan aku, gitu. Dia senang bekerja dengan Tuhannya, dia sayang sama Tuhannya, dan dia juga sayang kepada istri, cinta kepada istri, dan kepada anak-anakku. Aku nggak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi, ibaratnya di tahun ke-7 itu, dia bisa pilih tuh si budak ini, apa dia mau keluar, menjadi orang bebas, atau dia mau pilih tetap kerja sama Tuhannya, karena dia begitu menyayangi Tuhannya, dan juga istri dan anak-anak yang diberikan oleh Tuhannya itu untuk dia. Lain ceritanya, kalau dia memang masuk, udah punya istri dan anak, nah itu dia bisa keluar sama-sama tuh satu keluarga, gitu adik-adik. Nah, tapi kalau misalkan dia posisinya masuk ke, pada saat dia dibeli itu dia belum punya istri dan anak, dan dikasih sama Tuhannya, itu dia keluar, dia bisa pilih, mau keluar tapi sendiri, nggak bawa istri dan anak, atau dia tetap di situ, tahun ke-7 itu, tapi dia akan kerja selamanya, seumur hidupnya. Gitu ya, itu gampangnya seperti itu ya adik-adik, jadi jangan jelimet. intinya begitu, ini peraturan budak, hak-hak, hak-hak untuk budak itu. Nah, sekarang, tadi balik lagi ke pertanyaan kalian mungkin, lah ini kenapa sih Kak, kok ada perbudakan di sesama orang Israel? Ya, memang yang tadi Kakak bilang, itu memang hal yang normal, tapi bedanya, peraturan ini ada, supaya nggak terjadi lagi tuh, yang perbudakan kayak di Mesir, yang mereka bener-bener diperlakukan dengan semena-mena. Jadi gini, adik-adik mereka kan cukup lama ya, di Mesir untuk menjadi budak orang Mesir, dan diperlakukan seperti itu. Jadi besar banget nih, kemungkinan mereka sebagai, begitu udah bebas, mereka akan melakukan hal yang sama juga, ke budak mereka, semena-mena juga gitu. Jadi, untuk menghindari itu semua, maka ada aturan seperti ini gitu. Nah, sekarang itu konteksnya ya, Kakak sudah bahas yang, poin pertama, konteksnya dan situasinya. Nah, sekarang poin yang kedua, mungkin adik-adik mikir, terus kenapa Kak, apa yang kita bisa belajar dari cerita perbudakan ini. Nah, ada dua hal yang perlu adik-adik ingat nih, dalam hal aplikasi ya, aplikasi apa yang perlu kita ambil dari cerita tentang aturan perbudakan ini. Nah, kalau misalnya, kita lihat sebenarnya, yang pertama kita harus ingat ya adik-adik, kita tuh harus bersyukur sama Tuhan. Loh, kok tiba-tiba bersyukur Kak, kenapa tiba-tiba bersyukur? Nah, jadi gini, kita tuh, harus, harus mencukuri kebebasan yang kita alami di dalam krisis. Kebebasan yang Kakak maksud di sini bukan kebebasan kita bebas ya, kita nggak diperbudak sama orang. Tapi, satu hal, kita sudah, bukan, kita sudah, kita ini, sebenarnya masih diperbudak, tapi bukan sama orang. Sama siapa adik-adik? Sama do, sama dosa. Jadi, kita masih diperbudak oleh dosa. Tapi, ya, tapi kita sudah dibeli, sudah ditebus. Sama siapa? Iya, betul, kita sudah ditebus oleh Tuhan. kita yang diperbudak sama dosa, terus kita sudah ditebus sama Tuhan, ya, dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, berarti kita harus hidup untuk Tuhan kita siapa? Untuk Tuhan, kan, berarti, kan? dan, kalau kita sudah ditebus, ya, sudah dibeli, gitu ya, oleh Tuhan, dosa kita sudah ditebus. Harusnya kita sudah tidak hidup untuk dosa. Kita sudah tidak diperbudak sama dosa. Iya nggak? Tapi kita hidup untuk Tuhan kita, yang adalah Tuhan. Itu ya, perlu diingat kita harus bersyukur. Karena apa? Bebas. Kebebasannya bukan kebebasan, seperti misalkan negara yang dijajah, kita jadi bebas. Bukan seperti itu, tapi kebebasan untuk hidup kita diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan, melalui pengorbanannya di salib. Jadi, gimana caranya nih, Kak, konkretnya? Kita bersyukurnya harus seperti apa nih, bahwa kita sudah ditebus? Ya, kita harus bersyukur, ya, bersyukur itu apa? Berarti kita tetap memiliki mindset yang positif ya, dalam kondisi apapun, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, dan kita berterima kasih sama Tuhan dalam kondisi apapun. Susah, senang kita berterima kasih, karena Tuhan sudah tebus kita. Dan yang kedua, yang paling penting adalah, gimana konkret ngelakuinnya? Ya, jangan buat dosa lagi, gitu. Gak gampang sih, adik-adik memang, iya, itu bukan hal yang mudah, tapi, harus dicoba untuk tidak berbuat dosa, ya, karena itu tandanya kita tidak memberikan hidup kita untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, gitu. Jadi, adik-adik pasti sudah paham ya, yang namanya berbuat dosa itu apa, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, ya. Adik-adik pasti tahu, contohnya apa? Kalau dalam konteks ini, ya, di konteks ini nih, budak aja ada haknya, gitu. Berarti orang yang dibeli sama orang lain itu punya haknya mereka, ya. Berarti kita tidak boleh merendahkan orang lain, siapapun itu. Jadi, gak perlu sombong lah di depan Tuhan, semua orang kan, kaya, miskin, tua, muda, itu punya, sama-sama kita bisa hidup karena Tuhan, kan. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan yang izinkan kita, kita bisa punya apa yang kita punya sekarang itu juga dari Tuhan, gitu. Jadi, tidak perlu merendahkan satu sama lain, meskipun kita misalkan merasa, saya pintar nih, gitu, misalkan, saya yakin saya adalah orang yang pintar, itu sikap yang bagus, kalian punya sikap positif, gitu ya. Saya yakin saya pintar, saya bisa melakukan banyak hal di dalam pelajaran, tapi jangan jadi sombong, tapi itu harus digunakan sebagai sesuatu yang gak merendahkan orang lain, tapi justru jadi berkat buat orang lain. Nah, jadi, melakukan hal-hal yang Tuhan mau, itu adalah cara kita untuk hidup untuk Tuhan, gitu. Paham ya, adik-adik ya? Jadi, intinya kita gak hidup sesuka diri kita. Kita memang bebas, gitu. Kita bersyukur, kita bebas, dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari dosa, siapa yang ngebebasin Tuhan? Ya, berarti kita harus memberikan hidup kita buat Tuhan dong. Betul ya? Seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi, yang pertama bersyukur tadi ya, bersyukur, karena kita sudah memiliki kebebasan dari dosa. Berarti, kalau sudah bebas dari dosa, tidak boleh melakukan dosa lagi, ya, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi yang pertama kita sudah, apa namanya, bebas dari dosa, kita harus bersyukur. Yang kedua, menggunakan kebebasan itu dengan cara yang benar, yang sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Cara taunya gimana, Kak? Tuhan maunya apa? Ya, dengerin renungan setiap hari minggu. Ya, dibaca Alkitabnya. Ya, adik-adik ya. Ada sabda binaturunaharian ya, yang adik-adik bawa pulang kan. Nah, itu harus dibaca supaya apa. Kalau kalian tanya sama kakak, gimana caranya, Kak? Yang poin kedua tadi itu bisa aku lakuin. Untuk bisa menggunakan kebebasan saya itu dengan benar itu gimana, Kak? Aku nggak tahu caranya gimana. Misalnya gitu. Ya, caranya ya dengerin renungan PT, atau baca sabda binaturunaharian, kayak gitu. Jadi, itu caranya. Kita ke gereja, ya tujuannya untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi, dua hal ya, adik-adik ya. Pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kita dari budak, menjadi budak dosa ya, sudah dibebaskan. Dan yang kedua, kita harus selain bersyukur, harus berbuat sesuatu lah. Supaya kebebasan kita itu bermakna buat Tuhan dan buat banyak orang. Oke? Nah, berarti poin satu kakak sudah bahas ya, tadi soal konteksnya, situasinya seperti apa, perbudakan itu apa, lalu maksud isi aturannya apa, itu kakak sudah bahas di poin pertama ya. Nah, sekarang poin kedua yang tadi, kakak sudah bahas tentang, harus bagaimana nih, prakteknya lah, dari poin pertama yang tadi, konteks itu aku harus gimana, Kak? Itu udah kakak bahas juga ya. Ada berapa hal yang harus kalian lakukan di poin kedua? Ya, ada dua hal. Yang pertama, selalu bersyukur karena sudah bebas dari dosa ya, dibebaskan dari dosa. Dan kedua, menggunakan kebebasan kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain dan terutama untuk Tuhan. Ya? Poin kedua sudah, sekarang masuk ke poin ketiga. Oke, adik-adik. Poin ketiga apa nih? Nah, poin ketiga tadi kakak bilang adalah tugas ya. Jangan sedih ya, kalau dengar tugas ya. Karena tugas ini supaya adik-adik bisa, buat kita sama-sama bisa ingat apa yang mau Tuhan sampaikan ke kita. Nah, di poin ketiga ini tugasnya adalah coba adik-adik renungkan, ya, renungkan. Apakah pernah adik-adik melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain? Misalkan tidak menghargai sesama itu pernah atau enggak. Misalkan pernah, di renungkan, lalu ditulis. Ya? Boleh. Kalau kasih sih, terserah. Kalian mau tulis di WhatsApp, di chat WhatsApp, mau di voice note, di voice note juga boleh, atau mau ngirim video, atau mau bikin pakai kalian gambar atau apa, terserah. Yang penting pesannya dapat ya, buat kasih sih. Jadi, yang harus kalian tulis itu adalah komitmen kalian, ya, apa yang mau kalian lakukan ke depannya, supaya kalian, supaya kebebasan kalian dari dosa itu tuh bisa bermanfaat buat Tuhan dan buat orang banyak. Ya, kakak ulang ya. Apa komitmen kalian, yang mau kalian lakukan, supaya kebebasan dari dosa yang sudah kalian dan kita semua alami ini bisa berguna untuk orang lain dan untuk Tuhan. Apa? Jadi, apa ya? Spesifik ya, contoh gini. Saya, saya mau, misalkan, jadi ketua kelas PP, contoh misalnya. Itu kan kebebasan, apa ya, yang sudah, maksudnya kalian mau berkarya untuk lingkungan kalian gitu, dan itu membawa berkat kan. Nah, kayak gitu. Jadi, hal-hal seperti itu ya, ditulis simple aja seperti itu, kalian kirimkan ke kakak, apa komitmen kalian. Tapi kakak harap gak cuman kayak menjadi ketua kelas PT gitu. Enggak. Jadi, apa-apanya dan kenapa? Jadi, misalkan menjadi ketua kelas PT, karena saya ingin, misalnya, bisa bermanfaat buat teman-teman PT, saya rindu untuk melayani. Itinya ada kenapanya juga. Jadi, jangan cuman satu kata aja ya, adik-adik ya. Nah, sekian renungan untuk kelas dui pada minggu hari ini. Kakak harap kita semua bisa sama-sama belajar, gak cuman adik-adik, buat kakak juga, untuk bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pembahasan kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya, Bapak, karena Engkau sudah boleh beserta kami di dalam pembacaan Alkitab, di dalam kami membahas tentang renungan pada hari ini ya, Tuhan. Kami mau berterima kasih, Bapak, karena Engkau boleh ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih, Tuhan, karena Engkau sudah bebaskan kami. Kami sudah merdeka dari dosa ya, Tuhan. dan kami punya komitmen ya, Tuhan, agar kami bisa terus memanfaatkan kemerdekaan kami dari dosa ini untuk hidup bagi Engkau, untuk menjadi bermanfaat untuk sesama kami dan menjalankan tugas kami di dalam dunia ini ya, Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membawa terang bagi sesama kami. Kami sadar ya, Tuhan, mungkin hal ini tidak mudah untuk kami lakukan seorang diri. Oleh karena itu ya, Tuhan, kami mau membuka diri kami ya, Tuhan, agar selalu ya, Tuhan, berbicara kepada roh kudus yang ada di dalam hati kami, di dalam diri kami, agar kami selalu ingat untuk melakukan firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami ya, Tuhan, pada hari ini. Terima kasih ya, Bapak, ampuni salah dan dosa kami ya, Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin.